Maka kalau kita bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim Tidurnya, bangunnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah terima kasih engkau sudah buka saya setelah saya meninggal Berarti wong turu bodoh karu wong mati Nah ini wong mati Bapak Ibu Istimewa tau Bapak Ibu Ini jamarimahkumullah ketika Ustadz Komarudin seorang rohaniawan rumah sakit itu cerita Dari sekian seribu orang yang diatalkin waktu meninggal Hanya tujuh puluh saja orang yang bisa membaca La ilaha illallah Bapak Ibu apakah kita bisa jamin, ngucap, belum tentu Ternyata akhir kita itu, hidup kita itu Bagus dan tidaknya kita itu ditentukan hanya satu detik dari hidup Ketika apa? Ruh keluar dari jasad Itulah Bapak Ibu Cuma itu Kalau hari ini kita ngaji ragu pun, kan jadi itu ngaji Bapak Ibu Kita puasa Ramadan dibaga-baga Kalau kita hatam Quran selama Ramadan Kan jadi kita mau ramai Ramadan Tidak ada kata Bapak Ibu Sesasi pindu barang Tapi jamarimahkumullah akhir hayat kita itulah yang menentukan Kita akan jadi orang yang selamat atau tidak Ketika jasad ini sudah berpisah dengan Ruh Ketika itu kita akan ada gangguan Bapak Ibu Ketika kita ngucap Akhiru kalami la ilaha illallah Dahul al-jana Jamin mereka masuk Surga Coba kalau dia pernah cerita menulis Di antara seribu orang Lata-lata hanya tujuh puluh yang bisa ngucap La ilaha illallah Kenapa Bapak Ibu yang selamat di Apakah dia orang muslim? Jelas muslim Bapak Ibu Tetapi sekali lagi Akhir hayat yang baik itu ya hanya diberikan untuk orang-orang yang baik Bapak Ibu Dan hanya Allah yang tahu Lalu bagaimana yang sangat Sangat seterung puluh Bapak Ibu Macem-macem Ada yang Aramati Menelorak 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 Saya pernah Menemui sendiri orang yang Ucap Su'ah 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 Aramati kok su'ah Perempuan Uusia 65 tahun Bapak Ibu Ya memang saya sering Dengan dia ngomongin surah Ya sudah Bapak Ibu Karena orang mati itu kan Seperti dia mengerjakan Kehsahriya Kalau dia ahli zikir Ahli ingat kepada Allah Matinya pun dibuat ingat pada Allah Orang-orang yang lupa pada Allah Matinya pun dibuat lupa Bayangkan Bapak Ibu Teman yang ucap La ilaha illallah Su'ah Itu belum tentu bisa La ilaha illallah La La Ma'kau min La 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 Ilaha illallah La La Eh Rukyya Rukyya Ketua Jadil Karena Biasa seperti itu Makanya orang yang biasa Kayak gitu ya Matinya Maka Jamalimahkumullah Kita berlindung kepada Allah Agar Allah Memberikan kepada kita itu Kebaikan Jamalimahkumullah Utamanya Ketika kita itu Berakhir Sebab disitulah Nasib kita ditentukan Pada saat ajal ini Sudah Mau Terpisah Nah untuk mencapai Hal itu Tentu di ayat Yang lain Allah mengatakan Yaitu di dalam Anahl 35 Ayat itu Menggambarkan Menggambarkan Bahwa Allah akan Memilih Ada orang-orang Yang diwafatkan Tata wafat Humul Malaika Diwafatkan oleh Malaikat Atau dimatikan oleh Malaikat yang baik-baik itu Malaikat itu Tayyibina Yakuluna Malaikat ketika itu Mau mencaput Nyawanya itu Mereka mengatakan Salamun Alaikum Selamat Buat Panjeningan Selamat Pak Fendi Selamat Malaikat Tiba-tiba Datang Pada Pak Fendi Mengucapkan Selamat Pak Fendi Selamat Yahtera Masuklah Kamu Kedalam Surga Jadi ada Orang-orang Yang dimuliakan Oleh Allah Sampai Akhiratnya Yaitu Ketika Mereka Dikirim oleh Allah Malaikat-malaikat Yang baik Seraya Malaikat mengatakan Salamun Alaikum Selamat Buat kalian Selamat Buat Panjeningan Kudul Jannah Kenapa Sebab Malaikat Tahu Ini calon Di surga Calon Surga Calon Surga Sudah Dikabari Sama Allah Kamu Datanglah Pada Pak Nur Di Ali Surga Sopan Datangnya Sopan Malaikat Sehat Pak Nur Alhamdulillah Israel Nopajen Nengan 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 Malam Setu Nengan Nengan Karena Ya gak Tahu ya Bapak Ibu Mati itu Tiba-tiba Tiba gak Tahu Tapi Begitu Di Ali Surga Malaikat Mengatakan Selamat Buat Panjeningan Kudul Jannah Dan Dia Disiapkan Oleh Allah Untuk Mati Dalam Keadaan Baik Disuruh Healing Pada Allah Karena Kebiasaan Dia ingat Pada Allah Makanya Bapak Ibu Siapa Mereka Ini Orang Orang Yang Di Dunianya Mereka Susah Maka Mereka Mereka Dibahagiakan Di akhirat Orang Orang Yang Di dunianya Dia gak Banyak Ketawa Karena Siapa Orang Yang Banyak Ketawa Di dunianya Maka Dia akan Jadi Orang Yang Banyak Menangis Di akhirat Siapa Orang Yang Banyak Kenyang Di dunia Dia Jadi Orang Yang Kelaparan Di akhirat Maka Orang Orang Khususus Ini Bapak Ibu Siapa Bima Kuntum Tak Malun Dari Sebab Apa Yang Sudah Kamu Kerjakan Selama Itu Maka Sopo Nadur Panen Atau Nguduh Sopo Ubah Mamah Sopo Ubat Maka Maka Siapa Yang Menanam Kebaikan Dia Pun Akan Mendapatkan Kebaikan Maka Lihat Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Ajaban Li'am Dil Mu'minin Di dalam Hadis ini Cukup bagus Bapak Ibu Menarik Sekali Sungguh Menacubkan Perkara Seorang Mu'min Jadi Kalau Bapak Ibu Termasuk Mu'min Insya Allah Masuk Dalam Golongan Ini Semua Urusannya Adalah Baik Baginya Hal Ini Tidak Didapatkan Kecuali Pada Diri Seorang Mu'min Mengapa Sebab Dia Apabila Mendapatkan Kesenangan Dia Bersyukur Maka Yang Demikian Itu Merupakan Kebaikan Baginya Sebaliknya Apabila Ia Tertimpa Susah Dia Pun Bersabar Maka Yang Demikian Itu Pun Merupakan Kebaikan Baginya Hadis Hibat Muslim